Asyik makan mie balap sopir angkot malah tinggalkan penumpang. Viral video sopir angkot tinggalkan penumpang demi makan mie balap itu sukses membuat warga net yang menyaksikannya geleng-geleng kepala. Momen sopir angkot tinggalkan penumpang demi makan mie balap itu diunggah oleh pemilik akun Instagram Buletin Medan pada Jumat, tanggal 10 Februari tahun 23. Marela Nibos, penumpang disuruh nungguin sopir makan, bunyi keterangan unggahan tersebut. Pada unggahan itu menunjukkan supir angkot yang menepikan angkotnya di pinggir jalan. Ia diketahui sengaja menghentikan perjalanan untuk sarapan. Adapun angkot yang dikemudikannya yakni angkot berwarna kuning dengan nomor 110, pria itu diketahui meninggalkan penumpang yang tengah diangkutnya untuk sarapan di sebuah gerai mie balap di Marelan Pasar 1. Kedatangan supir angkot itu begitu menarik atensi pengunjung lainnya. Layaknya pembeli pada umumnya, ia tampak memesan mie balap itu kepada penjualnya. Orang-orang sempat mengira ia hanya menepi sejenak lantaran hanya membeli mie balap dan membungkusnya lalu dimakan di perjalanan. Namun perkiraan itu meleset. Bagaimana tidak, alih-alih membungkus pesanannya, supir angkot tersebut malah memilih untuk makan di tempat. Ia tampak menerima sepiring mie balap yang dipesannya. Kemudian ia dengan santainya duduk di kursi yang memang disediakan untuk pelanggan mie balap itu. Aksinya itu sontak membuat pelanggan lainnya terheran-heran. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!